Intro Hasil tes dan agluar ceceran darah di hotel milik Vena Melinda Kepolisian daerah Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda Kepala Bidang Laboratorium Forensik Pol Dajawa Timur Kombes Polisi Sodik Protomo menyampaikan pihaknya telah menerima beberapa barang bukti dalam kasus KDRT Ferry Irawan Barang bukti itu berupa darah yang terdapat pada pakaian Vena Melinda dan lantai hotel tempat keduanya menginap Kami menerima barang bukti dari Pol Dajawa Tim ada 5 sampel 2 adalah darah pembanding dari saudara Vena Melinda ada 3 barang bukti yang diperiksa 1 adalah sobekan kain dari kaos coklat handuk putih dan darah yang ditemukan di lantai Ujar Kombes Polisi Sodik Sekarang hasil pemeriksaan forensik tersebut sudah keluar dan dapat dipastikan bahwa ceceran darah yang terdapat di hotel adalah darah manusia Setelah dilakukan pemeriksaan pertama adalah apakah itu darah manusia apa bukan dan hasil pemeriksaan semuanya darah manusia Ucapnya Kemudian Sodik juga menyampaikan bahwa setelah melakukan tes DNA maka hasil sesuai atau cocok dengan darah Vena Melinda Untuk memastikan apakah itu betul darah saudara Vena Melinda maka dilakukan pemeriksaan DNA Hasilnya ketika barang bukti tersebut seluruhnya identik atau cocok dengan barang saudara Vena Melinda katanya Taksi TKP, Jengar Kona Milisya, Jengar Kona, Jengar Kona, Jengar Kona dan secara anak pilih tapi juga sebagainya yang berindah, sempat mendengar suara sebuahnya yang fantastis mereka kebetulan mengenai sesuatu yang bersama dengan kamar yang dikeluakan tapi berikutnya adalah dan istimewa mengaktifkan anak pilih dari kesehatan ke depan dan menuju ke kamar bersama anak-anaknya disanalah dia menemukan kamar di sebelahnya sudah dikelumuni staf motel kejadian itu ramai kamar mbak Vena karena pegawai berdatangan saya posisi habis makan sarapan kamar saya sebelahan sama mbak Vena, ujar Weni menurut dia memang sempat dia melihat keramaian itu, dugaan tindak kejadian itu sudah terjadi awalnya dia belum tahu bahwa orang yang sedang di kesakitan itu adalah Vena dia hanya tahu dari tugas motel yang hebat berkomunikasi dengan ikannya untuk menghentikan darah Weni dan anak-anak tidak melihat langsung bagaimana kondisi Vena mengindah salah itu saya syokkan saya juga bawa anak-anak kecil jadi saya tanya ada apa-apa tersebutnya ngomong masalah keluarga artis ibu Vena menindah sama Pak Ferry di kukul kata Weni setelah itu menurutnya dia mendengar dari dalam kamar itu terdengar suara perempuan mengerang kesakitan dia juga sekaligus meminta tolong dipanggilkan kondisi mbak Vena udah terlihat-terlihat kesakitan bukan sesuai di kulit sudah sejadian mbak Vena bilang saya ini korban tolong panggilkan polisi kata Weni waktu itu saya gak lihat posisi mukanya cuma merintisnya bilang badan saya sakit semua tolong sungguhnya seperti diketahui karena menindah raportasi dari irawan sosial polisi yang dikatakan diri kota pada 9 Januari 2023 atas dugaan KBRT kemudian laporan ini dilimpahkan ke Kolda, Jawa Timur kabar kurang bahagia tengah melanda rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan dugaan kasus KDRT yang menimpa keluarga mereka kabar laporan dari Fena Melinda ke pihak kepolisian atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan cukup menggemparkan publik kabarnya Ferry Irawan sangat kecil menghantam Vena Melinda hingga berlumuran darah bahkan baru-baru ini terdengar kabar bahwa anaknya Vena Melinda yaitu Feral Bramasta telah melayangkan surat kepolisian untuk menuntut Ferry Irawan hingga menjadi tersangka bahkan yang sangat terkejut yang sangat terkejut oleh istrinya khusus KDRT dan dalam rekaman CCTV tersebut nampak foto dari Fena Melinda dengan berlumuran darah setelah membuat laporan tersebut Fena Melinda juga meminta bantuan hukum ke Hotman Paris dalam percakapan itu yang menjelaskan mengenai kondisinya Fena Melinda disebut menangis menyampaikan hal ini pada Hotman Paris Ia juga menyatakan mengapa Ferry Irawan belum juga ditahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton